Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan bekas baru Kali ini saya mau nge-review mesin Saiko Royal Cappuccino Jadi mesin ini mesin auto, harganya masih di atas 20 jutaan Mesin ini sebenarnya mesin multifungsi ya Jadi bisa dibuat bikin nock black Single espresso, double espresso Terus ini Ini ada air panas, hot water, steam Untuk steam langsung susu juga ada Nah disini, jadi ini tinggal dimasukin ke susu Keluarnya nanti Susu yang sudah di steam Jadi ini tombolnya ada 6 Sekarang saya mulai dari cara on off Cara hidupin Nah ini untuk tombolnya ada di sebelah kiri bawah Jadi ada di tombol kiri bawah Terus untuk ini satu persatu tombol Ini untuk bikin espresso Ini untuk bikin espresso, single, double Untuk long black, americano ya Nah kemudian ini untuk air panas Terus ini untuk kopi bubuk Jadi pilih, jadi kopi bubuk tempatnya di sini, di atas sini Dimasukkan 1 sendok Di sini ada tulisannya Nggak bisa 2 sendok Jadi sekitar 8 gram Setelah dipencet ini Baru nanti espresso, pilih Jadi mudah, ini untuk steam susu langsung Yang ini untuk Untuk Itu Ini untuk steam Nah ini dia masih warming up Manasin Terus modenya ada apa aja Di sini ada menu Jadi bisa di setting Modenya Di sini ada energy saving Ini untuk atas bawah Ini enter Ini escape Keluar Jadi ada factory setting Rinser cycle Vending rinser cycle Timer vending Ini macam-macamnya Ada scaling Jadi kalau mungkin teman-teman Mau bikin espresso Kemudian temperaturnya kurang tinggi Atau terlalu overheat Ini bisa di setting di sini semuanya Kalau seandainya Misal cup heater Water hotener Cup heater Sistem 2 Rinser Language Sampai bahasa Di sini ada Nanti katakan pilih Misal Mana nanti Tadi Bahasa ya Ini enter Tekan enter Pilih bahasanya Naik turunnya ini Kita lihat Enter Kalau udah Escape Jadi caranya mudah Terus mesin ini Sebenernya Apapun mesin itu Sangat sensitif Sekarang saya mau Saya bongkar satu persatu Sekarang ini saya matikan Untuk tombolnya apa aja Tadi tombol ya Ini dia Untuk pembuangan Ini dilepas Saya lepas dulu Terus Ini ada Dig draw Jadi kalau Seandainya ini Dicopot Dia enggak mau Ini ada tulisannya Dig draw Miss Jadi ini dipastikan Dipasang Kalau miss Dia enggak mau Jadi airnya kurang Dia enggak mau Dig draw Dia enggak Dilepas Dia juga enggak mau Begini Terus Untuk tombol Tadi kan On off Di sebelah kiri Sekarang Ini saya Buka Di sebelah kanan Ini kalau ada Kendala apa-apa Mungkin Kopinya sering Turun Enggak mau Enggak mau Brewing Ini aja dibuka Ya disini Dia ada seperti Katup on off Jadi kalau Dipencet ini Dia on off Disini Ada seperti Saklar on off Bisa matikan dulu Terus Cara Bongkarnya Naik dimana Yang tadi Tinggal diputar ya Yang sering Jadi kendala Itu sebenarnya Kebersihan Ini cara Pencetnya Cara Ngelepas Ini tinggal Dipencet ke bawah Terus Ditarik Ini mudah Kalau seandainya Dibuka Susah Ini jangan Dipaksa Ini berarti Sistemnya tadi Waktu mati Masih belum Sempurna Jadi harus Dihidupkan lagi Di Istilahnya Di close Di close dulu Kita boleh Dihar Trace up Istilahnya Dimatikan langsung Jangan Biasanya ini Dipencet-pencet Dia gak mau Keluar Itu berarti Ada Ada Apa ya Pengait Yang masih nyantol Di dalam sini Jadi mudah Sebenarnya Smooth Ini tinggal dipencet Ini buat pegangan Ini Terus cara kerjanya Mesin ini Kayak gimana sih Sebenarnya sama Kayak mesin lain Ini mechanicalnya Jadi dari Kopi Yang tadi Dimasukkan dari sini Atau dari Tempat yang lain Dia dimasukkan Ke portanya Portanya kecil Ukurannya Sekitar 8 gram Jadi masuk Setelah masuk Nanti Begini ya Jadi dia ada lever Yang Ditekan Setelah ditekan Di sini Ini ada levernya Yang dia naik ke atas Ini di sini Ada katuk Yang dialiri air Dia masuk Ke Group head Istilahnya Group head Ini yang dia nekan Nanti airnya Dikeluarkan di Pipa Sini Jadi kalau Seringnya Kalau Ngadat Atau mungkin Kopi Dia gak mau Brewing Pastikan kotor Ini sangat kotor Jadi ini harus Dicuci dulu Dipastikan Di sisi-sisinya Gak ada Bubuk kopi Yang Nyantol Nah ini untuk Di Mekanicalnya Kalau ini udah bersih Ini bisa dipasang lagi Jadi dikembalikan dulu Ke posisi Sembilan Jadi sampai Kelop ya Terus Jadi tadi Kopinya Masuk dari sini Dan dari sini Jadi ini ada lubang Di dalam Terus gimana caranya Buka Ini Tengki air Di atas Ini dia Cara kerjanya Masih pakai Rotary pump Eh sorry Vibration Jadi dia Masih belum bisa Nyedot air Dari bawah Tapi airnya Ditaruh atas Dia nyedot Sesuai kebutuhannya Ini mudah Tinggal diangkat aja Nah ini sering juga Ada masalah Ada tulisannya Air habis Jadi empty Nah itu Kalau ada permasalahan Seperti itu Sementara airnya Penuh Itu kadang sensitifnya Yang lagi Lagi Apa ya Kurang peka Itu tinggal diangkat Dipasang lagi Juga yang kolam Kalau ada masalah Kadang Kayak gitu Cara meletaknya mudah Tinggal begini Atau mungkin Kadang Air Tidak mau masuk Disini kadang kotor Jadi ini ada katup air Dia kayak ada knob Kalau kena Ujung sini Dia buka Nah ini kadang Ada kotoran Akhirnya air Tidak mau turun Terus untuk Cara Kalau ada masalah Sama grinder Ini dia grindernya Terus Sekarang Coba Buka Biasanya ada yang Tidak benar Ini Harus Sering Sering Dibersihkan Disini Dibuka Semuanya Ini kebetulan Grinder Tidak ada masalah Cuma Disini saya jelaskan Cara Untuk Bongkar grinder Jadi kalau ada Permasalah Kurang Grindernya Tidak maksimal Itu Bisa disetting Disini Bisa disini Level Tapi ini Kebetulan Lagi Lepas Ini tadi saya Bongkar Jadi mudah ya Kalau ada kendala Dengan mesin Saiko Royal Pacino Jadi mesin ini Paling enak Buat konsep Kopi susu Mudah Sensitive Mesin ini Sensitive Kalau kotor Dia tidak Memperja Sedikit saja Kotor Dia tidak Memperja Jadi mudah Cara Pembersihannya Jangan Cuma Dibuang Kubuk Kopinya Tapi setiap Seminggu Sekali Kalau bisa Dibongkar Dicek Biar hasilnya Maksimal Oke Sekian dulu Review dari Saya Dari bekas baru Sampai jumpa Di video Selanjutnya Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa